Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Angga Dwi Panggo Di channel youtube Desainer Banten Di video kali ini saya ingin menjelaskan Tentang tutorial Planner 5D cara membuat Rumah minimalis Ukuran 5x12 guys ya Tapi sebelum saya mulai videonya Buat kalian nih yang belum subscribe Ayo guys dibantu untuk subscribe nya Supaya channel ini tetap ada Dan bermanfaat untuk banyak orang ya Oke seperti apa Dan bagaimana caranya Silahkan kalian simak videonya ini Sampai habis ya guys ya Oke check this out Halo sahabat sener Disini saya ingin membuat rumah Dengan ukuran 5x12 Dan saya membuat ini karena ada requestan Dari sahabat desainer kita ya Yaitu Pak Yuda Prasetyo Dia request rumah Dengan ukuran 5x12 ya guys ya Oke langsung kita mulai saja Untuk ruangan pertama ini Saya akan ubah ukurannya menjadi 3x6 meter guys ya Untuk carport dan motorportnya guys ya Oke Yang ini kita ubah menjadi 610 Atau 6 meter Oke jika sudah selanjutnya saya akan coba Tambahkan untuk mobil disini ya Oke Kira-kira disini tapi ini masih terlalu panjang ya guys ya Saya ubah menjadi 5 meter saja Oke cukup Kita agak sedikit majukan Ya Lalu kita tambahkan motornya disini Ini kira-kira cukup Untuk area Parkir ya disini Oke selanjutnya saya akan tambahkan ruangan Dan ruangan ini nantinya akan saya jadikan sebagai ruang tamu guys ya Dan untuk lebarnya saya akan ubah menjadi 2 meter guys ya Oke jika sudah Kita langsung tempel saja Dan untuk area depannya itu Saya akan sisakan lahan untuk area teras Dan juga area tamannya guys ya Sekitar 2,5 2,5 meter ya Oke kita hidden yang ini Lalu kita tempel guys ya Dan jika sudah ditempel Selanjutnya saya akan hidden juga Untuk dinding yang ini Dan ini guys ya Karena nanti ini untuk area teras Dan juga tamannya ya Oke selanjutnya kita tambahkan ruangan lagi Dan ruangan ini nanti saya akan jadikan sebagai kamar Dan untuk ukurannya yaitu 3 meter x 3 meter guys ya Oke kita ubah dulu untuk ukurannya ya Ya Jika sudah Selanjutnya saya akan tambahkan titik point disini Dan saya akan menghiden di area ini Dan ini ya guys ya Lalu kita tempel Dan titik ini akan saya tempel disini Jika sudah selanjutnya saya akan lihat dulu Untuk area ruang tamunya Mungkin agak sedikit terlalu panjang guys ya Saya akan sedikit pendekkan Untuk area ruang tamunya Oke kita klik dinding yang ini Dan kita coba tarik Saya akan ubah menjadi 2 meter x 3 meter guys ya Oke Oke cukup Jika sudah selanjutnya disini saya akan tambahkan ruangan lagi ya Untuk kamarnya Lalu saya copy lagi disini saya akan ubah ukurannya menjadi 2 meter x 1,5 meter guys untuk kamar mandi ya Ya ini standardnya untuk perumahan ya Tipe-tipe seperti ini ya Oke kita Ubah dulu untuk ukurannya Disini saya akan ubah menjadi 157 x 1,5 meter x 1,5 meter x 1,5 meter x 1,5 meter x 1де x 1,5 meter 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 dulu oke lalu kita tempel dan kita tambahkan titik poin dan kita tempel lalu disini kita tempel juga dan kita sesuaikan ya disini kita tampilkan dindingnya dan ini kita tempel oke jika sudah seperti ini selanjutnya saya akan menambahkan ruangan lagi guys ya ruangan untuk nanti area bebas dan dapur bagian belakang guys ya jadi benar-benar free ya gak ada ruang makan di bawah oke disini kita hidden lalu ini kita tambahkan titik poin dan kita hidden ya lalu kita coba tempelkan kita aktual ya kita tempel disini lalu ini kita ubah kita sesuaikan disini oke kita hidden kita hidden kita tempel disini dan ini kita tempel disini ya sorry oke dan ini kita luruskan oke jika sudah ini kita hidden lalu kita tambahkan titik poin dan kita tempel disini dan ini kita sesuaikan oke jika sudah seperti ini selanjutnya oh iya ini saya lupa guys belum saya tampilkan ya dindingnya oke jika sudah seperti ini selanjutnya saya akan mengubah dari tinggi bangunannya guys ya karena permintaannya itu spek split level jadi saya akan ubah tingginya itu menjadi 200 cm cm semua guys ya atau 2 m semua ya kita potong jadi setengah terlebih dahulu ya kita ubah semuanya menjadi 200 cm disini untuk split level itu amannya 200 cm ya untuk minimum dan untuk maksimumnya bebas tapi paling elegan itu ya sekitar 250 cm lah guys ya jadi 200 cm sampai 250 cm atau 2 m sampai 2,5 m guys ya oke jika sudah seperti ini selanjutnya saya akan tambahkan tangga ya di area sini di area bebas ini ya oke saya akan ubah dulu menjadi 100 cm untuk lebarnya dan disini saya akan lihat dan sesuaikan juga untuk tingginya ya untuk tingginya ini ya kira-kira sekitar 250 cm atau 255 cm ya oke jika sudah seperti ini selanjutnya kita ubah menjadi dua dimensi lagi lalu kita sesuaikan untuk panjangnya ya dan jarak-jaraknya kita agak sedikit majukan disini kita sedikit pendekkan menjadi 300 cm atau sekitar 250 cm oke lalu kita mundurkan ya guys ya kita mundurkan terus oke cukup kira-kira seperti ini guys ya untuk area di denah lantai bawahnya kira-kira seperti ini ya jika sudah seperti ini selanjutnya saya akan tambahkan lantai lagi lantai 1,5 ya guys ya untuk split level oke ini untuk gambaran kasar denah bawahnya ya saya akan tambahkan dulu untuk dindingnya oke kita sesuaikan disini ya kita ikuti dari denah bawah juga guys ya oke oke lalu kita copy oke guys mungkin untuk proses ini saya akan percepat ya kenapa karena emang ini setengahnya lagi dari dinding yang bawah guys ya jadi sama saja mungkin akan saya percepat ya supaya mempersingkat waktunya oke ini sudah saya percepat guys ya dan selanjutnya saya klik ini dan saya hilangkan lantainya dan saya ubah menjadi 100 untuk tingginya ya untuk kamar mandi juga sama kita hilangkan lantainya dan tingginya menjadi 100 dan mungkin saya hidden juga untuk sailingnya guys ya sama untuk kamar ini juga kita hidden ya sailingnya dan ini juga sama hidden floor dan sailing dan tingginya 100 dan ini juga sama kita hilangkan floor dan sailing dan untuk tingginya dia 200 guys ya beda ya untuk ruang tamu juga sama kita hidden floor dan sailingnya oke dan tingginya 200 ya sorry ini sailing kita aktifkan kalau untuk area parkir kita hilangkan sailing dan floornya tingginya 200 saya coba ingin lihat untuk 3D view nya nah disini untuk area kamar kamar mandi itu dia masih agak sedikit lebih rendah untuk dindingnya guys ya dan disitu nanti saya akan coba akalin ya menjadi lebih tinggi untuk area-area luarnya itu saya akan tambahkan disini ya menggunakan dinding bantuan guys ya oke selanjutnya saya akan ubah untuk view nya menjadi 2 dimensi guys ya supaya mempermudah untuk prosesnya disini dinding kamar saya copy ya lalu saya akan sesuaikan terlebih dahulu untuk poin-poinnya ini saya simpan disini oke lalu saya hidden dan saya perkecil ya lalu yang ini juga sama saya pendekin dan kita hidden yang ini ini kita tempel di pojok ya untuk dinding bantuannya oke ini kita tambahkan di 200 tingginya lalu kita sesuaikan saja ya disini ini kita hidden kita hidden kita hidden oke guys itu kenapa saya hilangin ya karena saya nanti akan menggunakan box saja guys ya untuk tinggi dari si kamarnya kamar mandi juga jadi menggunakan box saja gitu supaya lebih rendah dia tingginya dibanding dinding yang tadi itu ya jadi saya hidden semua ini guys kecuali di dinding luarnya ya oke kita lanjut di kamar ini ya kita hilangkan dulu lalu kita copy disini dinding kosongnya dan dinding bantuannya oke dan ini saya perkecil dulu ya oke lalu kita tempel lagi dan yang ini kita copy kesini ya tambahkan dinding dan ini kita hidden oke lalu kita tempel disini dan kita sesuaikan saja guys ya kita tempel saja oke ya jika sudah ini tinggi 200 oke sama nah ini seperti ini guys ya jadi di tengahnya itu kosong nanti saya akan menggunakan box ya untuk dinding dan plat lantai yang di split levelnya itu nanti guys ya oke kita tambahkan box dulu disini lalu kita sesuaikan dan untuk tinggi boxnya ini nanti 100 guys ya jadi kesannya si kamar itu tingginya 300 guys kita manfaatkan di dak disitu ya jadi seperti plat lantai nanti guys gitu oke kita sesuaikan dulu boxnya disini dan jika sudah saya akan copy boxnya untuk di kamar mandi ya guys ya sama kita gunakan box juga kita sesuaikan saja guys disini ya sesuai garis dari bayangan dinding di bawah oke ya jika sudah ini kita copy lagi guys ya untuk di kamarnya juga sama kita pakai yang lebar saja supaya lebih cepat oke ini sedikit dimajukan oke ini kita mundurkan ya oke kira-kira seperti ini ya untuk dinding dan plat lantainya nah ini kita mundurkan dulu guys ya oke ini seperti ini ya untuk plat lantainya kita coba lihat nah disitu guys ya jadi itu untuk plat lantainya guys nanti ya untuk di split levelnya oke selanjutnya saya akan ubah dulu disini untuk dimensi box di kamar mandinya menjadi 20 tingginya dan above-nya ini minus 20 oke lalu kita copy ya disitu dan ini kita ubah lagi menjadi 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 above berapa ya 80 oke lalu kita coba lihat disitu nah itu untuk yang paling bawah ini nantinya akan jadi terhubung dengan tangga yang di bawah guys ya ini kita ubah jadi 100 deh di nolin aja standar aja dan ini yang akan jadi lebih rendah nanti ya untuk terhubung ke tangga yang di bawah dan plat lantai yang di atas guys ya oke disini saya akan sesuaikan dulu untuk plat lantai yang di bawah ini supaya terhubung dengan tangga ya jadi ada opening juga disitu nanti oke kita sesuaikan dulu lebarnya ini tangga ini berapa ini ya tadi kita panjangin dulu deh oke lalu kita copy disini dan ini kita pendekin sekitar 100 cm ya oke ini sesuaikan diluruskan dan ya oke sesegitu kita coba lihat ya dia ketemu atau enggak untuk tangganya ini ya lebarnya oke cukup agak sedikit majukan disini oke kita copy lagi disini ya ya oke kita lebarkan sesuai itu dan kita pendekkan disini oke oke coba kita lihat terhubung gak nih kayaknya masih kurang sih nah itu masih kurang ya masih ada space jadi kita temukan dulu jarak plat lantainya ke tangganya guys ya disini oke kita mundurkan sajalah biar nanti disuaikan gampang kita mundurkan oke kita lihat untuk tangganya agak sedikit lebih tinggi lagi ya biar ketemu oke kira-kira segini ini guys ya nanti untuk tangga dan plat lantainya dan untuk plat lantai yang ini kita agak sedikit mepetkan dengan tangga ya oke jika sudah kita lihat ke dua dimensi lagi guys tinggal kita sesuaikan saja ya itu udah sudah ketemu untuk openingnya ya tinggal kita sesuaikan saja disini ya untuk plat lantainya lalu kita copy ke sebelahnya ini ya untuk yang kecil ini kita sesuaikan saja areanya oke ya sip nah kira-kira seperti ini guys ya nah ini kita sesuaikan juga oke ketemu ya lalu selanjutnya saya akan membuat tangga untuk menghubungi antara plat lantai bawah dan plat lantai atas guys ya lebar tangganya 25 tadi ya lalu kita sesuaikan saja disini mungkin butuh sekitar 2 anak tangga lah guys ya ini kita sesuaikan dulu untuk jarak-jaraknya oke lalu kita sesuaikan untuk tinggi anak tangga yang pertama ini sekitar 28 ya oke lalu kita copy dan kita tempel ke anak tangga yang ini oke lalu kita tentukan untuk tingginya itu sekitar 22 oke lalu kita coba lihat ya nah ini kurang tinggi untuk anak tangga yang ini ya kita tambahkan tingginya menjadi 32 dan ini kita rendahkan menjadi 14 oke kira-kira seperti ini untuk anak tangganya di split level ini ya oke sampai disini kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar guys ya dan buat kalian yang belum subscribe ayo guys di subscribe dulu guys ya oke kita lanjut lagi kita ubah menjadi view 2 dimensi dulu dan disini saya akan mengubah warnanya menjadi blank putih ya untuk dindingnya dan untuk lantainya saya menggunakan lantai parkuit atau kayu ini guys ya oke dan yang ini juga sama saya blank putih dulu untuk dindingnya dan untuk lantainya pakai kayu ya profil kayu ini juga sama pokoknya semuanya saya samain semua guys untuk lantainya ya pakai lantai kayu ini juga sama pakai lantai kayu dan yang ini juga sama ya menggunakan lantai kayu lagi dan untuk anak tangganya juga sama nanti guys ya kita samakan saja semuanya ya oke 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 kira-kira seperti ini selanjutnya saya akan menambahkan untuk lantai 2 nya ya kita tambahkan lantai dulu kita tulis 2 oke disini saya akan menambahkan kamar kamar mandi dan juga ruangan tempat mencuci dan menjemur pakaian guys ya oke sebelum saya tambahkan ruangan saya akan menambahkan tangga terlebih dahulu guys ya di split level ini kita tambahkan tangga saya ingin tambahkan tangga yang bentuknya nge-L guys ya jadi menyiku ke atas oke tangga yang ini kita tarik kita tempel disini dan saya ubah arahnya dulu ya guys ya oke kira-kira seperti ini arahnya lalu kita sesuaikan saja ya disini kita tempel supaya pegangannya itu gak ada di area dindingnya oke lalu kita sesuaikan untuk tingginya juga guys ya tingginya disini kita sesuaikan dulu tiga ratus lima puluh tiga oke jika sudah seperti ini selanjutnya saya akan hua ini ngeri sekali ya di split level ini ya dia di area tangga itu terlalu panjang untuk openingnya saya akan tambahkan dulu oke saya copy dulu yang ini lantainya saya tempel disini oke lalu saya pendekin ya kira-kira seperti ini guys ya oke ini sudah cukup oke jika sudah selanjutnya saya akan menuju ke lantai dua lagi guys ya saya akan menambahkan ruangan disini kita tempel saja di pojok situ ya oke lalu disini saya akan perkecil untuk area opening tangganya tadi guys ya oke jika sudah selanjutnya saya akan hidden untuk dinding yang ini dan ini juga guys ya lalu saya akan agak sedikit geser ya untuk area tangganya itu openingnya kena atau enggak saya akan lihat dulu di tiga dimensinya oke ini sudah kena tangganya guys ya lalu saya akan menambahkan titik point dan saya tambahkan lagi disini oke lalu kita geser ya ini untuk menyesuaikan area opening tangga saja guys ya kita pepetin lalu kita lihat di 3D view lagi oh ini terlalu lebar ya guys ya dan terlalu mepet banget saya akan sedikit geser untuk area openingnya ya kita kembali ke 2 dimensi lagi saya akan sedikit geser di area ini dan juga untuk area yang ini guys ya oke kira-kira cukup segini jika sudah selanjutnya saya akan menambahkan ruangan lagi ya kita pilih yang ini oke lalu kita sesuaikan dan membentuk searea opening tangga itu guys ya jadi saya hanya mengambil untuk dindingnya saja ya oke kita hidden semua untuk dindingnya yang tidak diperlukan jika sudah selanjutnya kita tempel di pojok sini guys kita kecilkan dulu oke lalu kita tempel disini lalu kita tempel di titik-titik pointnya guys ya oke ini sudah lalu kita hilangkan floor nya jika sudah selanjutnya saya akan menambahkan ruangan lagi ya oke saya tambah yang ini lalu saya tempel di pojok sini oke ini masih kurang nyatu ya saya sesuaikan dulu oke lalu saya hidden yang ini dindingnya dan saya tambahkan titik point disini ya kita sesuaikan lalu saya ingin hidden dinding yang ini ya oke lalu saya akan tambahkan lagi oh ruangan ya oh yang ini oke dan ruangan ini akan saya jadikan ukurannya 3 meter x 3 meter guys ya dan untuk ruangan ini nantinya akan saya jadikan sebagai kamar ya guys ya oke jika sudah saya akan menempelkan ruangan ini di sebelah oh saya taruh di luar dulu deh dan ini saya akan sedikit panjangkan ya untuk ruangannya oke lalu saya hidupkan kembali untuk dindingnya dan ini saya simpan disini ya oke tapi kayaknya kalau saya simpan disitu kurang kuat harus tambah support lagi jadi akan saya pindah untuk ruangan kamarnya dulu ya ini saya pindah dulu keluar deh ini kita pindah disini oke lalu ruangan yang tadi kita masukkan kembali guys ya disini dan ini kebetulan dia double saya akan hidden dulu dan pindah lagi disini oke lalu saya akan tambahkan ruangan lagi ya untuk kamar mandinya oke kita copy dulu ruangan yang kamar ini ya disini ini saya akan jadikan kamar mandi ya ukurannya 1,5 x 2 meter guys ya oke ini 2 meter ya oke ini kita hidden ini kita tampilkan kita tempel disini guys dan saya tambahkan titik point tempel disini guys oke ya kira-kira seperti ini untuk kamar dan kamar mandinya ya areanya disitu lalu ini kan untuk lantainya bertabrakan ya guys ya atau menyatu saya akan pisah dulu dengan ruangan yang lainnya oke kita tambahkan titik point disini disini juga tambahkan ya supaya terpisah disini juga tambahkan tempel disini di kamar oke lalu saya akan pisahkan dulu untuk ruangan kamarnya ini ya jadi saya pindah dulu saya akan pisah antara ruangan bebas dengan ruangan kamar dan kamar mandinya guys ya supaya tidak menyatu untuk ruangannya tapi sebelum saya pindah saya akan ubah dulu untuk ukurannya disini 300 ruangannya dan yang ini juga sama 300 kamar mandi juga sama ya jadi 300 tingginya dan yang ini juga sama menjadi 300 ya oke dan yang ini juga sama 300 oke lalu setelah itu kita keluarkan dulu guys ya untuk ruangan kamar dan kamar mandinya saya pindahkan dulu keluar ya oke ini juga saya pindahkan lalu selanjutnya saya akan merubah bentuk dari ruangannya supaya tidak menyatu dengan kamar dan kamar mandinya guys ya ini saya pindahkan dulu oke kira-kira seperti ini oh sorry oke lalu saya pindahkan ruangan kamarnya kesini dan ini saya hidden ya oke ini saya hidden sorry kayaknya yang di ruangan bebas saja guys saya hidden ya dan ruangan kamar ini kembali saya aktifkan lagi dindingnya dan kita tempel oke lalu untuk kamar mandi juga sama ini kita aktifkan dan kita tempel disini ya oke ini kita kasih titik point dan ini kita tempel sorry ini kasih titik point juga dan kita tempel ya guys ya oke lalu selanjutnya saya akan coba lihat dulu guys ya untuk view 3D nya hasilnya seperti apa oke kira-kira oh ini kok agak maju ya saya akan mundurkan dulu guys ya untuk terasnya ini saya akan menggunakan box nantinya jadi tidak menggunakan dinding ya akan saya ubah dulu ya untuk di lantai 1,5 oke kita ubah ke view 2 dimensi dan disini kita coba sejajarkan pada dindingnya ya lalu selanjutnya saya akan tarik untuk boxnya ini sampai ke luar teras guys ya tapi ini pasti agak sejajar saya agak mundurkan aja deh guys sekitar ada space 1 meter lah untuk teras di depannya jadi ini saya mundurkan lagi ya saya tempel disini oke dan ini kita mundurkan oke kita mundurkan ya 460 oke lalu kita copy disini guys ya ini kita menggunakan box untuk terasnya oke kita mundurkan ya sejajarkan saja disini oke lalu saya copy lagi ini untuk dinding dari terasnya ya untuk pembatas saja oke jika sudah selanjutnya saya akan mengubah teksturnya menggunakan keramik guys ya saya pilih keramik yang yang ini deh oke selanjutnya saya akan ubah untuk dimensinya ini untuk tingginya jadi 20 dan untuk above nya ini menjadi 30 ya guys ya oke kita coba lihat 3D view nya oke kira-kira seperti ini ya untuk terasnya nanti dan kita agak naikkan nih untuk pembatas terasnya ya kita sesuaikan saja dan untuk above nya ini 50 ya dan untuk tingginya ini 30 oke oke selanjutnya kita ke 2 dimensi lagi view nya ya dan untuk lantai ini kita majukan sedikit oke lalu untuk pembatasnya ini kita copy ya kita simpan di depannya sini ya kita panjangkan oke kira-kira segitu cukup lalu selanjutnya kita menuju ke lantai 2 dan lantai 2 ini saya akan ubah terasnya menjadi menggunakan box dan saya tambahkan juga untuk ruangan mencuci dan menjemurnya guys ya dan akan saya percepat untuk prosesnya ya oke guys ini sudah saya percepat untuk mengubah terasnya menjadi menggunakan box dan ini ruangan untuk menjemur dan mencuci pakaian ya oke kira-kira seperti ini untuk di lantai 2 nya oke oke selanjutnya ini saya akan menambahkan beberapa 3D model seperti furnitur kusen-kusen jendela pintu dan lain-lainnya guys ya dan mungkin untuk proses ini akan saya percepat ya guys ya supaya mempersingkat waktu juga oke guys ini sudah saya percepat untuk prosesnya ya dan disini sudah saya tambahkan semua untuk furniturnya dan 3D modelnya disitu ada teras dan juga taman dan ini ada mobil dan motor juga disitu ada ruang tamu beserta furniturnya dan disitu juga ada kamar beserta 3D modelnya WC ya dan juga kamar lagi dan disitu ada kitchen set untuk dapur ya jadi saya tidak menambahkan meja makan di bawah oke selanjutnya kita menuju ke lantai 1.5 ya oke dan ini untuk lantai 1.5 nya juga sudah saya tambahkan 3D model dan furniturnya guys ya disitu ada teras dan ini yang kosong itu adalah ruang tamu dan dari area ruang TV dan juga di area bawah itu split level saya kasih jendela untuk melihat ke area ruang tamu dan disitu juga sudah saya tambahkan AC dan ini adalah tempat untuk ruang makannya guys jadi bukan di lantai 1 tapi di lantai 1.5 ini untuk aktivitas keluarganya kalian bisa makan disini disitu saya kasih meja ada tempat untuk pemanggang roti oven dan juga alat untuk membuat kopi dan disitu juga saya kasih heater untuk memasak air dan saya tambahkan kulkas juga dispenser disitu oke selanjutnya kita menuju ke lantai 2 nya guys oke ini adalah lantai 2 nya lantai atas dan disini saya tambahkan tempat barbeque untuk acara keluarga saya tambahkan ayunan juga disitu dan tempat duduk juga titik lampu dan disini kamar beserta furniturnya dan itu WC juga tempat menyuci dan tempat menjemur pakaian disitu dan di area bebas saya tambahkan juga kursi dan mejanya untuk tempat santai santuy oke ini sudah selesai untuk cara pembuatan rumahnya mungkin selanjutnya saya akan melihatkan video demo dengan bentuk view 3 dimensinya guys ya dimana saya akan mengajak kalian untuk melihat sekeliling dan seisi rumahnya guys ya supaya semoga bisa menjadi inspirasi kalian dalam membuat rumah atau merencanakan sebuah rumah kalian di masa depan oke kita langsung mulai sadia terima kasih 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 selamat menikmati dan jika ada pertanyaan dari kalian seputar video ini silahkan kalian tanyakan di kolom komentar dan buat kalian yang belum like share and subscribe ayo guys dibantu untuk subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat video tutorial selanjutnya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my inspiration my inspiration for the world in the future salam designer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati